Intro Hai teman-teman selamat berjumpa kembali Kali ini Umiflo ingin mengajak teman-teman semua Untuk menyaksikan aneka keladi yang indah dan cantik di kebun Umiflo Ada yang berjenis hybrid dan juga ada yang berjenis biasa ya Ataupun lokal Semuanya sangat indah dan cantik Untuk diketahui Keladi hybrid adalah keladi yang merupakan hasil pengawinan dua varietas atau lebih Untuk menghasilkan varietas baru dengan warna dan motif yang lebih cantik dan indah Biasanya varietas baru ini akan diburu oleh para pecinta keladi dan juga para kolektor Nah yuk kita saksikan bersama-sama keladi-keladi apa saja yang ada di kebun Umiflo Yang pertama ada keladi hybrid pink Hybrid series pink ini merupakan keladi favorit Umiflo ya teman-teman Karena warnanya yang benar-benar cantik dan juga bentuknya yang indah Keladi hybrid ini memiliki tekstur daun yang tipis sehingga dia tidak kuat apabila terkena banyak sinar matahari yang terik dan lama Karena itu saya biasanya meletakkannya di bawah paranet dan terlindung dari sinar matahari yang banyak Oh iya untuk diketahui Keladi-keladi hybrid di kebun Umiflo banyak yang belum memiliki ID ya teman-teman Karena memang dari penyilangnya belum ada ID-nya Jadi Umiflo hanya menyebutkan berdasarkan warna dan motifnya saja Selanjutnya ada keladi hybrid putih pink Bisa kita lihat warnanya cantik sekali ya teman-teman Keladi ini juga termasuk jenis berdaun tipis seperti keladi pink yang pertama tadi Dia juga tidak kuat apabila banyak mendapatkan sinar matahari terus-menerus Warna daunnya lambat laun akan menjadi kuning dan kusam Namun apabila diletakkan di tempat yang terlalu teduh Maka warna pinknya tidak terlalu banyak keluar Untuk harganya Keladi hybrid pink maupun keladi hybrid pink putih ini sangat terjangkau sekali ya teman-teman Hanya berkisar 150 hingga 250 ribu rupiah Keladi wayang Tentunya para pecinta keladi tidak asing lagi dengan keladi yang satu ini bukan? Keladi dengan bentuk dan corak eksotik yang cantik dan memikat Keladi wayang ini perawatannya susah-susah gampang ya teman-teman Jika kita salah merawatnya Warnanya akan menjadi kuning kusam dan daunnya lama-lama menjadi kering dan layu Yang mesti menjadi perhatian adalah penempatan keladi ini Ia tidak boleh terkena sinar matahari yang terik Namun juga tidak boleh sampai kekurangan sinar matahari Saya sendiri sampai memindahkan keladi ini berkali-kali untuk mendapatkan spot yang benar-benar tepat Agar warnanya cantik dan cerah serta tidak menguning ataupun menjadi dominan hijau Teman-teman bisa mencoba juga mencari-cari di tempat mana keladi wayangnya bisa mengeluarkan warna terbaiknya Untuk harganya sekarang sudah lebih murah ya teman-teman untuk jenis ini Kecuali yang sudah sangat lebat dan dewasa Harganya masih bisa mencapai ratusan ribu rupiah Keladi Green Spider Keladi Green Spider memiliki warna merah pastel yang lembut dan cantik Daunnya memiliki bercak pink dan berurat daun hijau Bagi yang memiliki keladi Green Spider ini Sebaiknya saya sarankan letakkan di tempat yang tidak terlalu panas ya Cukup terkena sinar matahari langsung di pagi hari saja Batang keladi Green Spider ini sedikit lebih lemah dibandingkan dengan jenis yang lainnya Jadi pastikan kita meletakkannya di bawah naungan Agar ketika hujan turun batang-batangnya tidak menjadi patah Untuk mendapatkan warna yang cantik dan sesuai yang kita inginkan Kita juga harus mencari spot-spot mana yang kira-kira mengeluarkan warna terbaiknya ya teman-teman Sedangkan masalah harganya Biasanya keladi Green Spider ini dijual hanya beberapa puluh ribu rupiah saja Sangat terjangkau ya teman-teman Kecuali yang sudah sangat rimbun dan dewasa Bisa dijual 100 ribu ke atas Selanjutnya keladi Lance Horton Keladi ini memiliki ukuran daun yang melebar di pangkal lalu memanjang ke bagian ujung daunnya Daunnya memiliki warna merah hati dengan lis hijau di sekelilingnya Terdapat bercak-bercak putih yang menyebar di seluruh permukaan daun Keladi ini sangat elegan dan berkesan mewah ya teman-teman Ukuran daunnya pun bisa sangat lebar dan bergelombang Sangat derekom buat teman-teman yang hobi mengoleksi aneka keladi Saya sarankan keladi ini diletakkan di bawah paranet dan mendapatkan sinar matahari pagi yang banyak ya Agar warnanya jelas dan terang Jika masih kecil keladi ini warna dan coraknya memang belum begitu jelas Sangat berbeda dengan coraknya ketika dewasa Jadi bagi teman-teman yang keladi Lance Horton yang masih kecil-kecil atau baby Dan warnanya belum begitu jelas Jangan khawatir ya Karena semakin dia dewasa nanti corak dan warnanya akan semakin jelas dan tegas Oh iya untuk harganya Keladi ini biasanya dijual berkisar harga 100 hingga 250 ribu rupiah Keladi baret merah Keladi baret merah ini sangat menawan dan banyak dipelihara oleh penggemar tanaman Karena memang bentuk dan warnanya sangat unik Daunnya sedikit membulat, bertekstur tebal dan berwarna kombinasi hijau dan merah dengan bintik-bintik putih yang menyebar Keladi ini jika terkena matahari yang terik Warnanya akan sedikit kekuningan ya teman-teman Jadi pastikan ia tetap ternaungi namun tetap mendapat banyak sinar matahari yang menyebar Pertumbuhan keladi ini dari kecil sedikit agak lama Jadi memang butuh banyak kesabaran dalam merawatnya Harga keladi baret merah ini sekarang sudah cukup murah ya Berkisar beberapa puluh ribu rupiah saja dan ratusan ribu jika sudah lebat dan dewasa Keladi strawberry star Keladi strawberry star berbentuk imut dan menarik Salah satu keladi yang saya rekom untuk dimiliki karena coraknya yang mengemaskan Memiliki warna daun putih, urat daun berwarna hijau dan bercak-bercak pink yang menyebar Keladi ini sebaiknya diletakkan di tempat yang teduh namun tetap tersinari sinar matahari yang banyak Dan sebagai info, keladi ini lama sekali tumbuhnya loh teman-teman Jadi butuh kesabaran yang banyak dalam merawatnya agak besar dan tinggi Harga keladi strawberry star ini berkisar empat puluh ribu hingga ratusan ribu rupiah Keladi hybrid merah Keladi hybrid berwarna merah marun ini memiliki daun yang sedikit berbentuk lonjong Teksturnya tebal namun lembut Ia menyukai sinar matahari yang banyak Namun jika terik jangan lama-lama ya teman-teman Agar tetap terlihat segar dan cemerlang Batangnya hitam dan kokoh Umiflo suka sekali dengan warna merahnya yang pekat dan bagus Terutama jika habis terkena percikan air hujan Benar-benar betah dibuatnya untuk memandangnya Keladi ini sebagaimana keladi hybrid lainnya Harganya di atas keladi biasa ya teman-teman Berkisar seratus hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah Baiklah teman-teman yang baik Sampai disini dulu ya review dari sebagian koleksi Keladi Umiflo Garden Sebenarnya masih banyak lagi koleksi lainnya Namun karena keterbatasan waktu Kami cukupkan hanya sebagiannya saja Mudah-mudahan di lain kesempatan Umiflo bisa mereview kembali koleksi-koleksi Keladi cantik lainnya Sampai berjumpa kembali